Berikut adalah, Draw Babak 16 Besar, Daihatsu Indonesia Master 2024 Tunggal Putra Pertandingan Babak 16 Besar Indonesia Master, akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV Di babak 16 Besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Malaysia, Leong Junhao Pertandingan Ginting, merupakan match ke-6 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua pemain, adalah, 1-0 untuk keunggulan Ginting Jika berhasil mengalahkan Leong Junhao, di babak perempat final, Ginting, akan melawan pemenang Antara, Suliang, atau, Loh Kanyu Tunggal Putri Di babak 16 Besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan sesama pemain Indonesia, Esther Nurumitri Wardoyo Pertandingan dua wakil Indonesia ini, merupakan match ke-9 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0 Di babak perempat final, pemenang antara Gregoria atau Esther, akan melawan pemenang antara, Nozomi Okuhara, atau, Lin Hsiangti Dan Putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain Jepang, Natsuki Nidaera Pertandingan Putri KW, merupakan match ke-4 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0 Di babak 16 Besar Gandaputra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, akan melawan wakil China, Xie Haonan, Zheng Weihan Pertandingan Leo Daniel, merupakan match ke-10 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Gandaputra, adalah, 0-0 Sementara itu, Fajar Alvian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Gandaputra Malaysia, Man Wei Chong Kai Wunti Pertandingan Fajar Rian, merupakan match ke-9 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Gandaputra, adalah, 2-0, untuk keunggulan Fajar Rian Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan Gandaputra Jepang, Akira Koga, Taichi Saito Pertandingan Fikri Bagas, merupakan match ke-8 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Gandaputra, adalah, 0-2, untuk keunggulan Fikri Bagas Dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan wakil Malaysia, Ong Yew Sin, Teo Eyi Pertandingan Sabar Reza, merupakan match ke-14, dimulai sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat Dan court yang digunakan, menyesuaikan Head-to-head kedua Gandaputra, adalah, 0-1, untuk keunggulan Ong Yew Sin, Teo Eyi Gandaputri Di babak 16 besar Gandaputri, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alicia Rose, akan melawan wakil China, Zhang Suksian, Zheng Yu Pertandingan Melisa Rahel, merupakan match ke-5 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Gandaputri, adalah, 3-0, untuk keunggulan Zhang Suksian, Zheng Yu Sementara itu, Jessita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, akan melawan wakil Denmark, Maiken Fruergat, Sarah Tegesen Pertandingan Jessita Febi, merupakan match ke-7 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Gandaputri, adalah, 0-0, dan Lani Triamayasari, Ripka Sugiyarto, akan melawan wakil Amerika Serikat, Ani Su, Kerry Su Pertandingan Lani Ripka, merupakan match ke-12 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Gandaputri, adalah, 1-0, untuk keunggulan Lani Ripka Ganda Campuran Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rifaldi, Pita Hanningtia Sementari, akan melawan wakil China, Jiang Zhengbang, Wei Yaksin Pertandingan Rinov Pita, merupakan match ke-2 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 0-1, untuk keunggulan Jiang Zhengbang, Wei Yaksin Sementara itu, Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, akan melawan wakil Malaysia, Chen Tangji, Tohe Wei Pertandingan Rehan-Lisa, merupakan match ke-6 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 0-2, untuk keunggulan Chen Tangjie, Tohe Wei Terima kasih telah menonton! Terima kasih.